Sepekan terakhir, tim rescue DPKP Palangkaraya memusnahkan dua sarang tawon Vespa. Pertama, sarang tawon yang ada di SD Negeri Enam Langkai dan di rumah warga Gang Hidayah Palangkaraya. Di lokasi pertama, menurut pelapor bernama Ibu Iyes, tawon Vespa sudah lama bersarang di atas atap depan kantin. Sarang tawon Vespa berukuran 35 x 40 cm. Dalam satu minggu terakhir, ada 10 murid, satu penjaga kantin dan satu guru SD Enam Langkai, mengaku disengat. Lebih 10 orang anak-anak, sudah 3 hari ini. Sementara itu, di lokasi kedua, sarang tawon bersarang di atas rumah Ibu Wardah. Tim rescue pun bergerak mengevakuasi sarang tawon itu. Pembongkaran sarang dilakukan pada malam hari. Petugas menggunakan seragam pelindung untuk menghindari sengatan. Petugas pun menaiki atap dengan sangat hati-hati. Untuk mengusir tawon-tawon penyengat itu, petugas menggunakan semprotan api untuk mengusirnya. Tidak sampai satu jam, sarang tawon itu berhasil dibungkus rapi. Sarang beserta tawon itu dilepasliarkan ke hutan, yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangka Raya, Kaltenkos melaporkan.